Intro Bertempat di Masjid Asufia, Komplek Basir Jahan, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangal Wali Kota Kalengkaraya, Fahirid Naparin, SE, bersilaturahmi dan sholat isya berjamaah bersama warga Komplek Basir Jahan, sekaligus mendengar aspirasi warga Dalam kesempatan tersebut, Fahirid Naparin mengucapkan terima kasih kepada RT 01, 02, 03, dan 04 Dapat sholat isya berjamaah bersama warga Basir Jahan, sekaligus selaturahmi serta mendengar aspirasi warga Fahirid menyampaikan, beberapa program pemerintah yang terlaksana seperti pengaspalan jalan berasal dari anggaran APBD Dan berharap masyarakat bersama pemerintah bisa ikut mengawasi program yang sedang berjalan, serta ikut menjaga program yang telah terlaksana Terkait beberapa program yang belum terlaksana karena masih dalam masa pandemi, sehingga pemerintah saat ini menjalankan roda pemerintahan dalam kondisi tidak biasa Namun demikian, akan diusahakan semaksimal mungkin secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tetap berprinsip mengutamakan perhatian kepada masyarakat Ia juga menghimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari Seraya mengajak warga yang belum divaksin, agar segera divaksin untuk mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 Selama, ya saya ucapkan terima kasih malam ini di saat bersilaturahmi Dengan warga, khususnya di besir jahan, RT 1, 2, 3, dan 4 Jadi kami sama-sama bersolat, bisa berjamaah Sekalian ya, mendengarkan aspirasi masyarakat Nah, pada saat ini ada pekerjaan program, itu dari sumber dana dari APBD Sumber dana dari APBD, dan ya juga harapan saya nanti saat berjalan pun sama-sama Ya, masyarakat, pihak pemerintah sama-sama mengawasi Ya, kita sama-sama mengawasi, dan setelah selesai mari kita jaga juga bersama-sama Ya, program-program yang telah dikerjakan Nah, kemudian masih banyak lagi ya, kita bertahap, namanya prinsip pembangunan itu kan bertahap dan berkelanjutan Jadi, apapun sebisa mungkin, semaksimal mungkin, KBD pemerintah tentu akan memberikan perhatian terhadap masyarakat Bahwa kan, karena kita pada saat ini juga sedang pandemi kan, tidak sedang biasanya Ya, dalam melaksanakan roda atau pemerintahan Ya, berarti juga harus bergerak seperti, tidak seperti biasa, seperti itu Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga kepada Fahirit Ngaparin Salah satunya dari Ketua RT-04, RW-02, Tri Wahyana Yang mengharapkan bantuan mobil ambulans untuk rukun kematian di Masjid Asyufiyah Selain akses jalan dan rainaster, komplek yang perlu penanganan Mewakili warganya, Ketua RT-02, RW-02 menyampaikan Ucapan terima kasih, karena terlaksananya beberapa program di Komplek Jalan Induk Basir Jahan Yang selama ini sudah menjadi keinginan warga sejak lama Yang selalu diusulkan setiap tahun melalui mus rembang Maupun aspirasi nisan dan tertulis dari warga Hal yang sama juga disampaikan Lurah Sabaru Ahmad Junaidi Atas terlaksananya beberapa program di Kelurahan Sabaru Dan berharap, kedepannya lebih banyak lagi yang bisa direalisasikan Serta mengajak warga ikut menjaga hasil pelaksanaan pembangunan Mbak Lurah, Pak tanggapannya Pak Terima kasih Terima kasih. Dari Kota Palangkaraya, Altius Utama melaporkan.